Dalam tanggap darurat bencana Semeru, Bupati Lumajang Tori Kulhak mengatakan, hari ini petugas fokus untuk melakukan pencarian korban bencana Semeru. Rata-rata korban yang ditemukan merupakan pekerja tambang pasir dalam kondisi berkelompok. Soalnya sejak hari H hingga dulu ini untuk pencarian korban. Jadi rata-rata begini mbak, setiap ada ketemu satu korban, itu dimungkinkan ada beberapa korban lain di sekitar ini. Nah, begitu nanti kita mengukur beberapa orang di sekitarnya, itu identifikasinya selalunya mereka adalah para pekerja tambang pasir. Nah, para pekerja tambang pasir itu kan selalu berkelompok. Jadi ada yang mengurai pasir untuk ditumpuk, kemudian ada yang menaikkan cukupan pasir ke angkutan atau ke pasir. Nah, yang ketemu-ketemu itu rata-rata dalam kondisi berkelompok bersama yang lain bersama temannya. Sampai saat ini, kita masih update 39 yang sudah kita rilis, korban meninggal. Nah, hari ini terus dilakukan pencarian. Tadi ada beberapa informasi ke semua, tapi masih kita rilis, kita masih lakukan evakuasi sebelumnya dahulu. Nah, setelah evakuasi ini secara, nanti sudah sampai di rumah sekit, baru kita akan rilis tambahan berikutnya.